Kepala Sekolah SDN Petukangan Utara, Nisar buka suara terkait isu bullying terhadap siswi berinisial R13 yang tewas, usai terjun dari lantai 4 gedung. Nisar menegaskan pihaknya telah memberikan keterangan terhadap kepolisian. Dia juga mengaku tak ada isu bullying terhadap siswi R tersebut. Ucap dia kepada wartawan, Rabu, 27 September 2023. Kepala Sekolah SDN Petukangan Utara, Nisar buka suara terhadap siswi berinisial R13 yang tewas, usai terjun dari lantai 4 gedung. Ada versi yang lainnya ke kompan ini sebelum jatuh sempat menaikin meja yang ada di dekat balkon ini, yang benar ini dari Bapak yang ada di lokasi? Polsek. Polsek, benar Bapak? Iya. Tapi sop? Iya Pak, udah ke atas di jauh dan si Bapak itu. Tapi dari guru-guru setempat sendiri kemana Bapak? Yang ada di lokasi saat ini? Guru-guru saat ini, juga tidak sop sih. Tapi lagi belajar. Jadi memanglah, tidak apa namanya, ya tidak melihat. Dan sudah memberikan telegiferasi kepada polisi. Sudah ditanya sampai mahu. Saat kejadian itu memang lagi ada KBM Pak, kegiatan belajar mengajar. Siswa itu kenapa bisa keluar Pak? Kisir. Kisir. Kisirnya di mana Pak? Toilet. Toilet. Pas soal isu buling Pak, sebuah kejadian itu gimana Pak? Kami sudah memberikan keamanan jelas. Polsek sudah memberikan subscribe. Kalau tidak ada buling, tidak ada temen dan sebagainya. Pak, kalau dari hasil di lokasi sendiri ada CCTV gak sih Pak? Hah? Di sekolah itu ada CCTV gak sih Pak? Pada saat itu gimana keadaannya Pak? Dari hasil rekomen CCTV gimana ya Pak? Tadi sudah diperiksa dan diolah sama polisi. Artinya ada yang mengarah ke tempat siswi itu terjatuh? Nah, kami belum lihat karena dari pagi kami di rumah sakit di lampingnya siswa. Pak, kejadian ini apakah menjadi kelalaian dari pihak sekolah bagaimana Pak? Karena ada seperti ini. Ya, kami sudah menjelaskan semuanya, kami sudah menjelaskan semuanya pada pihak polisi. Kami musibah. Pak, sosok siswi sendiri gimana sih Pak kesehariannya? Kesehariannya? Keseharian baik. Baik. Suka berkawal begitu Pak Pak teman-teman? Termasuk siswi yang berprestasi juga gak Pak? Baik, juga pintar-pintar. Maksudnya pintar berprestasi. Dalam setahun ini peringkat keberapa korban? Kalau saya bukan termasuk, bukan gurunya langsung. Jadi saya guru pembina pramuka yang baik dan aktif. Aktif di organisasi pramuka? Pak, tadi kan bilang katanya siswi itu isi itu toilet Pak. Sementara dari polisi bilang siswi itu sedang bermain. Yang benar itu, Pak. Ya, itu tadi baru bilang Pak. Polisi yang membiarkan namanya, kita gak tahu. Ya, kita akan berpindahkan. Jadi, itu sudah berpindahkan. Sebenarnya, kita posek langsung. Baik, baik, baik. Dalam artinya, ini siswi lagi bermain atau lagi kegiatan belajar mengajar saat kejadian Pak? Siswi ini izin. Penegasan aja, kejadian ini saat kegiatan belajar mengajar atau siswa-siswi sedang bermain di luar ruang kelas. Jadi, untuk keterangan itu, silakan Mas. Mas, kami sudah menunjukkan siapa. Pak, dengan siapa namanya Pak? Nama panjang. Nizar siapa Pak? Nizar aja. Kepala sekolah SDN Petunan Utara 6 ya Pak ya? Ya. Terima kasih Pak. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.